Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik, yang bertata dalam kering syurga Kami mengucap syukur Tuhan Buat berkat yang boleh kami merasakan sepanjang malam misrat kami Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Jamah hati dan pikiran kami Agar firman Tuhan yang kami dengarkan kami boleh mengerti Dan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Belah berkat kesehatan Rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka Perlindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami sepanjang hari ini Menampun Tuhan dosa pelang kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menegus kami dalam dosa Amin Sebelum saya melanjutkan Renungan Pai Kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen Sehingga saya tahu kalau saudara singgah di youtube saya Dan salib semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul Renungan Pagi Kita pada pagi hari ini Harta Sorgawi Ayat intinya saya ambil dari Matius 6 Ayat 19 sampai 21 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi nengat dan karat merusaknya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga nengat dan karat tidak merusaknya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena dimana hartamu berada Disitu juga hatimu berada Ada sebuah legenda tentang tiga orang pemuda berkuda Yang mengarungi satu padang berantara pada malam hari Ketika mereka dekat dengan sebuah kolam yang kering Mereka mendengarkan suara yang memerintahkan mereka Untuk berhenti Mengambil pasir memasukkan ke kantongnya Dan jangan melihatnya sampai pagi hari Bila mereka berjanji untuk taat pada perintah itu Suara itu berkata Maka akan merasakan senang dan sedih Mereka melakukan seperti yang diperintahkan Lalu melanjutkan perjalanannya Ketika pajar menyingsing Ketiga pemuda itu mengambil pasir yang ada di kantongnya Mereka begitu terkejut Sebab pasir itu berubah menjadi berlian Rubik dan batu permata berharga lainnya Pada saat itu mereka sadar akan kebenaran Bahwa mereka akan senang dan sedih Mereka senang karena pasir yang mereka ambil telah menjadi berlian Tetapi mereka juga sedih Karena mereka tidak mengambil lebih banyak lagi Hal seperti itu akan terjadi bila mana kita sampai di surga Kita akan segera senang dengan harta yang kita kumpulkan di surga Selama hidup di dunia Dan pahala yang Tuhan berikan kepada kita Tetapi kita akan menyesal Karena kita tidak melakukan lebih banyak lagi Untuk melayani dia Kita masih memiliki kesempatan untuk mengumpulkan Harta surgawi di dunia ini sekarang Sehingga kita boleh merasa suka cita Dan tidak akan ada penyesalan Lalu apa yang harus kita lakukan Dalam mengumpulkan harta di surga Yang pertama Semenarik apapun harta di dunia ini Itu adalah fana Saldo tabungan yang banyak Rumah yang nyaman Mobil yang bagus Barang-barang branded Siapa yang tidak tertarik Benar Tidak dipungkiri Bahwa semua yang saya sebutkan tadi Memang menarik Tetapi Alkitab mengajarkan Untuk bersikap waspada Semua itu panah Artinya dapat rusak Hilang Tidak kekal Baju bagus bisa dirusak oleh ngengat Logam-logam bisa berkarat Dan barang-barang milik kita Bisa dicuri Tabungan kita Bisa habis Berapa banyak orang yang hancur semangat hidupnya Gara-gara kehilangan harta Tidak hanya stres Bahkan ada diantara mereka Yang sampai bunuh diri Itu semua terjadi Karena mereka tidak siap Untuk menghadapi kenyataan Bahwa harta di dunia ini panah Yang kedua Prioritas anak Tuhan Adalah harta yang kekal Berlawanan dengan harta dunia yang panah Tuhan Yesus mengajarkan Bahwa ada harta yang kekal Yaitu Harta di syurga Apakah itu? Suka cita Karena bersekutu Secara penuh dengan Tuhan Tentu bentuknya Bukan kenikmatan jasmani Seperti yang digambarkan Oleh beberapa Kepercayaan di dunia ini Dan suka cita ini Akan berlangsung selamanya Kekal Tidak bisa pudar Seperti kita Akhirnya bisa bosan Dalam menikmati Hal-hal dunia Inilah yang harus menjadi Prioritas kita Sebagai pengikut Tuhan Prioritas kita Akan menyatakan Siapa kita yang sebenarnya Sangat tidak masuk akal Jika ada seseorang Yang mengaku sebagai anak Tuhan Tetapi apa Yang menyukakan hatinya Melulu Tentang mendapat uang Uang Dan uang Inilah yang dimaksud Oleh Tuhan Yesus Dimana hartamu berada Disitu hatimu berada Hati disini Bukan berarti soal keinginan Secara emosi semata Tetapi lebih tepat Dertikan sebagai pusat hidup Yang ketiga Tetap bekerja dengan giat Namun jangan lupakan Prioritas Kalau begitu Apakah Tuhan Yesus Anti dengan kerja keras? Tentu bukan demikian Di bagian lain Alkitab kita Diperintahkan Tuhan Untuk bekerja keras Kita diminta Untuk belajar Dari semut Yang menyediakan Rotinya di musim panas Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu panen Amsal 6 ayat 8 Bahkan Rasul Paulus Mengatakan Jika seseorang Tidak mau bekerja Janganlah ia makan 2 Tessalunika 3 Ayat 10 Jadi Yang Tuhan Yesus Maksudkan Dalam bagian ini adalah Di tengah Segala usaha kita Jangan lupakan Prioritasnya Jangan sampai Keduniawian Memenuhi pikiran kita Sehingga kita Melupakan Hal yang kekal Orang yang memiliki Prioritas yang benar Akan berkomitmen Bahwa semua Yang dikerjakan Sehari-hari Dipersembahkan Untuk Tuhan Kesuksesan Yang dia rai Akan dikembalikan Bagi kemuliaan Tuhan Sebaliknya juga Dia rela Menanggung kerugian Jika Dengan begitu Tuhan Dapat Dimuliakan Yang keempat Tanpa Pengelihatan yang baik Kita Tidak akan bisa Beraktivitas Dengan maksimal Walaupun Berbadan sehat Demikian pula Hidup kita Tidak akan bisa Maksimal Karena Akan Keliru Dan menukar Yang kekal Dengan yang panah Tanpa Mata rohani kita Diterangi oleh Firman Tuhan Inilah Pentingnya Bagi kita Untuk Terus Merenungkan Firman Tuhan Secara rutin Setiap hari Yang kelima Mengikut Tuhan Perlu Komitmen total Renungan Bagi kita Pada pagi hari ini Komitmen Untuk menjadi Pengikut Tuhan Tidak bisa Dilakukan Dengan setengah-setengah Harus total Jika Prioritas kita Masih diselemuti Oleh harta duniawi Maka kita Tidak mungkin Bisa Menjadi Pengikut Tuhan Yang baik Disini Tuhan Yesus Menggambarkan Dengan kehidupan Seorang budak Budak Harus Melayani Tuhannya Secara Eksklusif Tidak bisa Bercabang-cabang Demikian pula Manusia Tidak bisa Melayani Tuhan Jika hatinya Masih melekat Pada Uang Ketika Datang godaan Keuntungan Ataupun Himpitan ekonomi Maka Tuhan Pasti akan Dikesampingkan Perundungan Pagi kita ini Menyadarkan kita Untuk Kembali Terus Bekerja Dengan Giat Tetapi Jangan Sampai Diperbudak Oleh uang Jika kita Percaya Bahwa ada Sukacita Kekal Yang menanti Kita Dalam Kekekalan Maka Kita Tidak akan Menjadikan Hal yang Panah Sebagai Prioritas Kita Dalam Kehidupan Yang sementara Di dunia Ini Oleh sebab Itu Marilah kita Terus Merenungkan Alkitab Secara Rutin Setiap Hari Itu Akan Membuat Kita Lebih Memahami Dan Mengalami Besarnya Sukacita Surga Sehingga Tidak Lagi Akan Melekat Pada Sukacita Duniawi Tidak Ada Ceritanya Kasih Kristus Kalah Dengan Kenikmatan Yang Diberikan Dunia Ciptaannya Memang Uang Tetap Penting Tetapi Harus Diusahakan Tetapi Itu Akan Menjadi Sarana Untuk Pelayanan Kita Kepada Tuhan Dan Sesama Bukan Berakhir Untuk Dinikmati Sendiri Sendiri Saja Semoga Pirman Tuhan Pada Pagi Hari Dapat Menolong Kita Untuk Mau Mengumpulkan Harta Surgawi Selagi Kita Masih Di Dunia Jika Saudara-saudara Merasa Terberkati Dengan Pirman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Saudara-saudara Boleh Share Di Sosial Sehingga Banyak Umat-umat Tuhan Yang Merasa Terberkati Dan Tersadarkan Bahwa Dunia Ini Panah Bahwa Kita Selagi Masih Hidup Di Dunia Harus Menyimpan Harta Kita Untuk Di Surga Nanti Sebelum Mengakhiri Pirman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Kita Sama-sama Berdoa Bapak Yang Baik Yang Bertata Dalam Kerajaan Surga Terima Kasih Buat Firman Yang Telah Kami Dengarkan Pada Pagi Hari Ini Yang Mengingatkan Kami Untuk Mengumpulkan Harta Surga Selama Kami Di Dunia Yang Panah Ini Kami Tidak Boleh Terlalu Terlena Mengumpulkan Harta Dunia Yang Panah Ini Berkati Kami Tuhan Melakukannya Lindungan Tuhan Boleh Menjadi Bagian Kami Mohon Tuhan Dosa Peran Kami Kan Berdoa Dalam Nama Yesus Yang Menebus Kami Dalam Dosa Amin Terima Kasih Saudaraku Telah Mendengarkan Firman Tuhan Pada Pagi Hari Sampai Ketemu Besok Pagi Terima Kasih Tuhan Memberkati